Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 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 Terima kasih. 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 Orang orang yang membuat. Yang membuat hatimu tidak senang. Membuat jiwamu marah. Tapi kamu susah untuk mendelete itu. Kenapa bukan yang baik-baik. Yang dibiarkan di smartphone itu. Tapi ada kalanya justru penghinaan. Yang malah dibiarkan di situ. Atau gambar-gambar lain. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perjolo merporang kita. Mengaluh hagiukni dagingi. Paduahat di jodoh. Dinadong tua huasun na masyarakat pusat di baga seroh hatta. Nasuh jadi marah liale hita. Doh hazahaton ragamni dosa. Nasuh bar tuhatani debata. Siapa orang yang bersahabat dengan kezahatan. Dia tidak mungkin bisa melawan kezahatan. Siapa yang bersahabat dengan dosa. Dia pasti tidak bisa melawan dosa. Ia sena marah liale tuh laun hakul umum. Pasti ikun hakul umum doh. Inganan nyon. Ia sena marah liale. Misalnya tuwakka perjuji. Pasti tongkwakka perjuji. Ali-alene nyon. Dan komprobi. Dan marah liale hita. Tu laun hakul umum. Nasuh bar tuh laun rohani debata. Ali marah liale tuh kristusido. Merhiti hiti hatama. Sipalua halwaun. Di hita salubna. Patuluhu jala perpudi. Molo adung dua huaso. Hirana masih rapu sama sitanggingan. Dibagasar rohata ganuk mersada-sada. Ganuk hari. Naeng ikus saya tapai baru dirita. Lahu meneluhun. Huaso khahulubun. Nabui mangelay lahita. Dingulusi ganupari. Mabelokon akka prasangka. Doho praduga nasudenggan. Ada satu cerita singkak juga. Yang saya ceritakan ini kepada Ina Naomi di Puncak. Seorang gadis wanita karir. Bertetangga dengan dua anak yatim piatu yang miskin. Didangolo boru-boru wanita kariron. Merdongan jenok tu. Nedua anak yatim piatu yang miskin. Anggon. Nga pasti hola nama besu samaun. Inna rohana. Lalu satu ketika matilah lampu listrik. Cukup lama. Sehingga gadis wanita karir ini pun menyalakan lilinnya. Tapi tiba-tiba terdengarlah ketokan pintu dari gadis ini. Nga pasti anak yatim. Nga pasti anak yatim doi. Alain tong disuka-suka imana. Malah pelahu membuka. Ibu kemana maktu horo. Sudah mau minta-minta ini. Tapi senyum anak yatim ini. Dia bertanya. Kakak punya lilin enggak? Lalu anak yatim itu berkata. Iya kak. Kami pun sudah menduga. Tidak ada lilin di rumah kakak. Sebab kami tahu kakak ini wanita karir yang mungkin tidak mau memperhatikan lilin. Oleh karena itu tadi kak kami di rumah sepaka sama adikku membawa lilin untuk kakak. Supaya kakak jangan gelap di rumah. Mohok maruhana. Ruhana yang hape pikiran itu tidak ada lagi. Hapinya masih di rumah sepaka pikiran. Membaharuyun. Si perbaharuyun. Seperti yang keadaan di rumah. Kami akan berhubungan di rumah. Jika kita sampai kita tidak ada lagi. Yang ketika kita tidak ada lagi. Sangat tinggal di rumah. Dan kami pembaharuh. Jadi kita berhubungan di rumah. Dan kami ingin di rumah. Jadi kita harus berhubungan di rumah. Dan kami ingin menyerahkan. majalo edwani ikum marporang hitamangalo akkah hagyuk nidagini paduahun nasumara liyale alaihuhut tok tong paybaruhun akka roha pikiran nang hapusyota nang hapusyota